Intro Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum Perataan Ruang dan Pertanahan lakukan uji publik desain penyusunan detail engineering design revitalisasi penataan kawasan sekumpulan jutan di kantor Kelurahan Sekumpul Martapura Acara ini dibuka Sekda Banjar Haji Muhammad Hiliman didampingi kepala PUPRP Kabupaten Banjar Anarosi Dasanti pendamping dari Kejari Martapura, konsultan perencana lanjutan penataan kawasan sekumpul serta balai praserana permukiman wilayah Kalimantan Selatan Uji publik detail engineering design ini juga dihadiri warga sekumpul yang tanah mereka terdampak proyek penataan kawasan sekumpul dari jembatan irigasi sekumpul sampai sekumpul ujung Uji publik tersebut banyak mendapat anggapan dan masukan dari masyarakat terkait dengan lebar jalan, pedestrian atau trotoar serta luas saluran air yang di bawah pedestrian agar benar-benar menampung debit air, sampah hingga parkir Sekda Banjar Haji Muhammad Hiliman menyampaikan terkait dengan desain yang dipaparkan oleh konsultan adalah desain yang direncanakan dengan lebar pedestrian 2 meter sebelah kanan dan 2 meter sebelah kiri serta jalan 9 meter terkait jalan untuk pedestrian adalah untuk saluran air, untuk kabel listrik, telkom, serta pipa air bersih Ditambahkan Hilman, untuk tahap selanjutnya, jalan tersebut akan dibuat lebih besar untuk mengurangi kemacetan serta memperkecil pedestrian Sementara itu, Kepala PUPRP Kabupaten Banjar, Ana Rosy Dasanti menyebut masukan dan harapan dari warga sekumpul tersebut akan diakomodir oleh pihaknya dalam perencanaan dan sosialisasi yang lebih detailnya akan dijadwalkan kembali oleh pihak kelurahan di RT setempat Ditambahkan Ana, untuk sosialisasi lanjutan masing menunggu pihaknya bersama kelurahan sekumpul mengumpulkan bukti-bukti dan turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran tanah yang terdampak Jika sudah mengetahui pengukuran tanah yang terdampak maka pihaknya akan menyampaikan kepada warga bersangkutan melalui sosialisasi terinci Umar Zidan Suara Banjar melaporkan Tidak ada gambaran di masing-masing yang hadir disini yang terdampak dari ... ... ... ... Terima kasih.